Halo guys, ini kita akan membahas tentang Kokomi, salah satu karakter yang sangat metah di komunitas Cina tapi banyak banget orang di komunitas global yang meremehkan Kokomi dikarenakan banyak banget guide-nya Kokomi itu yang salah dan banyaknya miskonsepsi yang beredar tentang Kokomi dan ini membuat reputasinya Kokomi itu jelek dan pada video kali ini saya akan membenarkan miskonsepsi-miskonsepsi tersebut dan juga menjelaskan pandangan komunitas Cina terhadap Kokomi oke, pertama-tama ini adalah bukti bahwa Kokomi itu metah di komunitas Cina bagi kalian yang gak tau ini apa, ini adalah penggunaan setiap karakter di Epis 3.0 di komunitas Cina sekarang dan seperti yang bisa kalian lihat, Kokomi itu banyak banget yang menggunakan dan yang menggunakan Kokomi itu 50,4% bahkan di komunitas Cina, Kokomi dianggap salah satu F2P pool yang sangat bagus dan mungkin yang akan kalian tanyakan adalah kenapa komunitas Cina memandang Kokomi sangat tinggi meskipun di komunitas global Kokomi diremehkan salah satu alasan kenapa Kokomi dianggap jelek adalah karena pasifnya mengurangi crit rate-nya Kokomi 100% dan ini membuat Kokomi itu tidak bisa nge-crit dan kalau dia gak bisa nge-crit itu artinya dia itu gak bisa nge-damage dan kalau misalnya dia gak bisa nge-damage berarti dia jelek ini tidak benar karena Kokomi masih memberikan banyak utilitas dan juga manfaat ke partinya kalian diantaranya adalah healing yang sangat kuat, aplikasi hydro yang sangat bagus dan dia juga bisa berfungsi sebagai buffer karena dia bisa megang buku Thrilling Tales of Dragon Slayer dan buku ini tuh buku yang sangat kuat karena bisa memberikan buff 48% attack dan Kokomi juga bisa menggunakan Tenacity yaitu artifact yang bisa menambah tambahan 20% attack lebih lanjut lagi dan uptime-nya di Kokomi itu 100% selama kalian itu bisa nge-burst setiap rotasi selain itu sejak update 2.3 Hoyoverse memberikan kita artifact yang namanya Ocean Hood Clamp dan Ocean Hood Clamp ini tuh bisa mengakumulasikan heal-nya Kokomi menjadi damage dan ini akan menambah personal DPS-nya Kokomi dengan artifact ini Kokomi menjadi lebih punya damage hal ini dikarenakan seluruh akumulasi heal-nya kalian akan dikonversikan menjadi damage dan ini sangat berguna terutama untuk Kokomi karena healing-nya Kokomi sangatlah kuat damage-nya Ocean Hood Clamp ini itu bersifat AOE dan dia itu menimbulkan physical damage setiap 3 detik dan damage-nya Ocean Hood Clamp ini tuh sangat dipengaruhi oleh healing-nya kalian semakin besar healing-nya kalian maka damage-nya juga akan otomatis semakin sakit dan seperti yang bisa kalian lihat disini saya bisa ngebunuh boss-nya hanya dengan Kokomi sendirian dan Kokomi-nya saya tuh bahkan nggak bisa nge-create sama sekali senjatanya hanya buku bintang 3 dan artifact-nya itu full Ocean Hood Clamp jadi bagi kalian yang merasa Kokomi-nya kalian nggak sakit silahkan menggunakan artifact ini setidaknya kalian akan mengkonversikan healing-nya kalian menjadi damage dan membuat Kokomi-nya kalian itu lebih punya damage lalu berikutnya adalah perdebatan Mona VS Kokomi banyak banget yang mengatakan kalau misalnya kalian sudah punya Mona itu artinya kalian tidak membutuhkan Kokomi dan Mona adalah salah satu versinya Kokomi yang jauh lebih bagus di Friskom hal ini dikarenakan Mona bisa memberikan yang namanya omen damage bonus dan saat omen terjadi kalian itu akan mendapatkan damage yang jauh lebih besar dengan menggunakan Mona daripada menggunakan Kokomi ini tidak 100% benar dan saya akan menerangkan kenapa Kokomi adalah opsi yang jauh lebih bagus daripada Mona dan kalian justru lebih diuntungkan menggunakan Kokomi daripada Mona oke yang pertama adalah Mona memiliki radius skill yang jauh lebih kecil dan kalian bisa lihat radiusnya itu sebagai berikut dan kalau misalnya kalian itu menggunakan Kokomi kalian akan mendapatkan radius hydro yang jauh lebih besar dan selain itu ubur-uburnya Kokomi ini itu tidak memiliki yang namanya internal cooldown jadi dia akan selalu memberikan status air ke musuhnya sedangkan Mona itu ada internal cooldownnya selain itu durasi skillnya Kokomi ini itu jauh lebih panjang daripada durasi skillnya Mona dan kalau misalnya kalian tidak tahu kalian bahkan bisa memperpanjang durasi skillnya ubur-uburnya Kokomi ini itu jauh lebih panjang lagi dengan menggunakan burstnya dia dan ini akan membuat durasi ubur-uburnya dia itu jauh lebih lama lagi di lapangan dan seperti yang bisa kalian lihat disini saya bahkan bisa membuat ubur-ubur yang baru lagi saat kalian menggunakan Kokomi karena hydro applicationnya Kokomi jauh lebih bagus dari Mona dan juga karena durasinya itu jauh lebih lama karakter cryo-nya kalian itu akan membekukan musuhnya itu jauh lebih mudah dan juga akan membekukan musuhnya itu jauh lebih konstan seperti yang bisa kalian lihat sebagai berikut saat kalian menggunakan Mona karena hydro applicationnya Mona ini dibatasi oleh internal cooldown dan juga karena durasi skillnya ini jauh lebih pendek dari Kokomi kalian hanya akan membekukan musuhnya sementara dan seperti yang bisa kalian lihat disini musuhnya sudah tidak beku lagi karena durasi skillnya Mona sudah berakhir dan sudah tidak ada yang mengaplikasikan air oke lalu ini adalah salah satu hal umum yang akan terjadi kalau misalnya kalian menggunakan Mona jadi kalau kalian perhatikan disini damage-nya itu nge-create 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 lalu ada beberapa yang tidak nge-create seperti yang bisa kalian lihat disitu dan ini tuh akan sering terjadi di Mona-nya kalian dan ada alasan kenapa ini tuh bisa terjadi hal ini secara umum akan terjadi ke Ayaka yang menggunakan 4 Blizzard Strayer dan crit rate-nya kalian itu kecil karena kalian itu nge-stack crit damage dan pasifnya 4 Blizzard Strayer ini saat kalian memukul musuh yang terkena status cryo crit rate-nya kalian itu akan meningkat 20% dan saat musuhnya beku crit rate-nya kalian itu akan meningkat lagi 20% oke sepertinya kalian sudah mulai paham apa yang akan saya jelaskan kalau misalnya kalian tidak paham jadi kalian bisa lihat disini damage-nya itu nge-create terus karena musuhnya itu beku dan saat musuhnya tidak beku seperti ini damage-nya itu mulai tidak nge-create karena kalian kehilangan 20% crit rate-nya dari Blizzard Strayer hal ini dikarenakan Mona tidak bisa memberikan status air dan tidak ada yang membekukan musuhnya berbeda dengan Kokomi karena Kokomi itu memiliki durasi skill yang jauh lebih lama dari Mona kalian itu bisa membekukan musuhnya itu jauh lebih konsisten seperti yang bisa kalian lihat disini dan ini itu membuat kalian itu bisa nge-create jauh lebih konsisten dan juga mengaktifkan pasifnya Blizzard Strayer secara sempurna ini adalah hal kecil yang gak banyak orang lihat tapi ini ngefek ke dalam permainannya kalian oke berikutnya disini kita akan membahas tentang tim DPS jadi kalau misalnya kalian menggunakan Mona secara umum kalian akan menggunakan Diona sebagai cryo support hal ini dikarenakan Diona adalah healer dia adalah cryo battery yang bagus dan dia juga bisa nge-shield meskipun begitu saat Kasuha ngebuff cryo damage bonus dan juga mengurangi resistansinya musuh terhadap cryo karakter yang diuntungkan oleh buffnya Kasuha dan di buffnya Kasuha itu hanyalah Ayaka tentunya Diona juga akan mendapatkan tambahan cryo damage bonus meskipun begitu kalian tidak akan mendapatkan DPS yang besar atau damage yang besar dari Dionanya kalian karena secara umum Diona ini hanya di build support berbeda dari timnya Kokomi karena Kokomi ini sudah menggantikan posisinya Mona sebagai hydro applier dan juga menggantikan posisinya Diona sebagai healer secara bersamaan kalian bisa membawa 1 cryo sub DPS dan ini akan meningkatkan damage timnya kalian jauh lebih besar hal ini dikarenakan saat Kasuha itu ngebuff cryo damage bonus dan juga mengurangi resistansinya musuh terhadap cryo bukan cuma Ayaka saja yang diuntungkan tapi karakter sub DPS yang kalian bawa seperti Rosaria, Ganyu maupun Senhe mereka semua juga diuntungkan selain itu buffnya Tenacity-nya Kokomi ini juga akan menguntungkan karakter sub DPS yang kalian bawa dan dengan komposisi tim seperti ini Ayakanya kalian itu gak akan nyerang sendirian seperti di timnya Mona dan ini justru akan membuat DPS timnya kalian itu jauh lebih besar damage-nya menggunakan Mona memang kelihatan jauh lebih besar tapi kalian harus tahu kalau misalnya Ayaka disini itu hanya menyerang sendirian dan seluruh buff itu hanya bisa dipakai Ayaka jadi meskipun damage-nya disini itu kelihatan jauh lebih besar bukan berarti dia menghasilkan DPS yang paling besar dan berikut adalah hasil damage-nya seperti yang bisa kalian lihat disini sebaliknya di timnya yang Kokomi meskipun damage Ayakanya kalian kelihatan jauh lebih rendah kalian juga harus menghitung kontribusi damage dari sub DPS-nya kalian karena mereka itu ikut menyerang bersama dengan Ayakanya kalian jadi kalian juga harus menghitung damage-nya mereka dan ini membuat meskipun damage-nya itu kelihatan kecil sebenarnya mereka menghasilkan DPS yang jauh lebih besar oke berikut adalah perbandingannya yang kiri itu adalah yang menggunakan timnya Mona lalu yang kanan itu adalah timnya Kokomi dan seperti yang bisa kalian lihat disini damage-nya yang tim Kokomi itu jauh lebih besar daripada timnya yang Mona meskipun selisihnya tidak sangat super signifikan tentunya akan jauh lebih drastis kalau misalnya kalian itu membawa Senhe Senhe adalah salah satu cryo support yang sangat kuat hal ini dikarenakan dia itu selain bisa melakukan sub DPS dia juga bisa meningkatkan damage cryonya Ayaka selain itu dia itu juga bisa mengurangi resistansi cryo dan juga menambah cryo damage bonus selain itu Ganyu juga ada salah satu opsi yang sangat bagus untuk sebagai sub DPS karena selain serangannya Ganyu sendiri itu sakit dia itu juga bisa menambah damage bonus untuk cryo saat kalian itu berada di dalam lingkaran ultinya dia dan ini itu akan menguntungkan Ayakanya kalian kalau misalnya kalian pakai Ganyu di Ayakanya kalian sebisa mungkin build lah Ganyunya kalian itu pakai energi recharge karena yang paling dipentingkan sama Ganyunya kalian itu adalah dia itu bisa ngeburst setiap rotasi seperti ini lalu berikut adalah beberapa komposisi top team yang digunakan di komunitas Cina dan seperti yang bisa kalian lihat disini seluruh timnya Ayaka itu menggunakan Kokomi hal ini dikarenakan seperti yang saya jelaskan di videonya saya karena Kokomi memiliki hydro application yang jauh lebih bagus durasi skillnya jauh lebih lama selain itu Kokomi sendiri menjembatani kalian ke DPS yang jauh lebih tinggi hal ini dikarenakan dia itu bisa berfungsi sebagai Mona dan juga Diona dalam satu karakter dan ini membuat kalian itu bisa membawa karakter cryo sub DPS ke tim Ayakanya kalian meskipun begitu bagi kalian yang tidak punya Kokomi kalian masih bisa menggunakan Mona sebagai alternatif jadi nggak usah khawatir Mona adalah salah satu unit yang tetap kuat yang bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian tidak punya Kokomi selain itu saya kasih sedikit tips untuk kalian yang mungkin menggunakan Mona kalau misalnya kalian menggunakan Mona buildlah Mona nya kalian itu kalau bisa energi recharge nya itu di atas 200% sebisa mungkin kalau misalnya kalian punya Kasuha pakailah Kasuha nya kalian itu Vavonius Sword supaya bisa nge-battery teamnya kalian selain itu bagi kalian yang punya Kasuha dan kalian itu menggunakan Mona karena durasi skillnya Mona itu sangat pendek kalian itu bisa menggunakan burst nya Kasuha untuk membuat lingkaran air dan ini akan membuat aplikasi hydro tambahan di lapangannya kalian dan ini akan sangat membantu Ayakanya kalian untuk tetap bisa konsisten nge-freeze meskipun durasi skillnya Mona itu terbatas kalian akan dibantu oleh Kasuha cuma gak enaknya adalah kalian membutuhkan Kasuha dan suka gak suka kalian harus punya Kasuha untuk bisa melakukan ini oh iya pastikan Kasuha nya kalian itu nge-burst setelah Ayakah karena kalau kalian nge-burst sebelumnya itu akan menghancurkan Omen dan justru akan mengurangi DPS Ayakanya kalian selain itu kalian masih bisa menggunakan Mona bareng dengan Rosaria, Ganyo ataupun Senhe meskipun begitu tim ini tuh gak ada healernya sama sekali jadi lakukan ini kalau misalnya kalian nekat atau berani dan kalau misalnya kalian membutuhkan healer atau healing kalian masih bisa menggunakan prototype Ember di Mona nya kalian tapi konsekuensinya adalah kalian harus lepas buku terliling Tales of Dragon Slayer nya kalian dan buff nya itu besar jadi lakukan ini kalau misalnya kalian memang ingin Mona nya kalian itu bareng dengan Rosaria, Senhe atau Ganyo oke kembali lagi ke Kokomi Kokomi adalah salah satu karakter hydro yang sangat fleksibel dan jauh lebih fleksibel daripada Mona jadi bukan cuma kalian itu bisa memainkan Kokomi di Freeze kalian juga bisa memainkan Kokomi di Taser lalu kalian juga bisa memainkan Kokomi di Sukokomon Sukokomon adalah salah satu timnya Kokomi yang sangat kuat dan selain itu Kokomi juga salah satu Bloom Trigger yang sangat bagus dia ini memiliki sinergi yang sangat kuat dengan banyak karakter Dendro dan ini membuat dia itu sangat bagus di banyak komposisi tim Bloom, Hyper Bloom dan juga Virgin dan itulah alasan kenapa Kokomi dihargai di komunitas Cina dan dipandang sebagai salah satu karakter yang meta bahkan sebelum Dendro rilis sekalipun Kokomi ini adalah salah satu karakter yang sudah dianggap sangat kuat dan salah satu karakter yang sangat-sangat direkomend untuk dipoll terutama untuk F2P di komunitas Cina sedikit catatan aja sebelum saya menutup video ini tujuan video ini adalah untuk membersihkan nama baiknya Kokomi dan membuka matanya kalian dan memandang Kokomi dari sisi yang berbeda selain itu saya tidak mengatakan kalian harus nge-pull Kokomi pula kalau misalnya kalian mau pull Kokomi dan video ini juga tidak diperuntukkan untuk menjelekan-jelekan Mona saya tidak ada tujuan untuk menjelekan Mona sama sekali tujuan ini hanya untuk menjelaskan ke kalian pandangan komunitas Cina kenapa Kokomi dianggap meta dan kenapa Kokomi jauh lebih dihargai di sana daripada di komunitas global oke bagi kalian yang mencinta Kokomi jangan lupa share video ini supaya jauh lebih banyak orang yang bisa melihat Kokomi dari sisi yang berbeda dan bisa melihat Kokomi adalah salah satu karakter yang bagus dan kalau misalnya video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya see you guys